Intro Diduga mengalami remblong, truk tronton bermuatan air mineral kemasan terjun menimpa bangunan tempat mebeler di Jalan Raya Bandung-Cirebon, Dusun Sida Raja, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut, namun pemilik tempat mebeler mengalami kerugian yang ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Seperti inilah kondisi truk tronton bermuatan air mineral kemasan setelah terjun di Jalan Raya Bandung-Cirebon, Dusun Sida Raja, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Truk tronton bernomor polisi B9692TW diduga mengalami remblong di kawasan jalan yang menurun sehingga hilang kendali dan terjun menimpa bangunan tempat mebeler. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, truk tronton melaju kencang dari arah Bandung menuju Cirebon dan sempat oleng menabrak dua pohon hingga akhirnya terjun ke bawah jalan. Sementara sopir truk tronton yang diketahui bernama Indra Sukmawijaya, berusia 27 tahun, sempat loncat dari kendaraan dan hanya mengalami luka lecet. Terbang mobilnya, Pak. Terbang. Berapa orang, Pak, yang di dalam mobil, Pak? Satu orang. Satu orang. Itu sopirnya gimana tadi, Pak, pas kejadian? Pas kejadian, Pak. Dinggalitnya habis. Dinggalit, Pak. Sopir, nunjuk di, gak rotong ke anak. Lagi digotong ya, Pak. Memang sopirnya loncat dari mobil atau gimana? Mobil, loncat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di lokasi rawan kecelakaan ini. Ada pun pemilik tempat mebeler yang tengah berada di dalam bangunan yang hancur. sempat menghindar setelah mendengar suara dentuman keras dari atas jalan. Hanya saja, barang-barang mebeler yang siap dikirim dipastikan hancur. Bahkan terdapat dua kendaraan sepeda motor dan satu traktor, ikut tertimpa reruntuhan bangunan. Diperkirakan kerugian yang dialami pemilik mebeler mencapai 200 juta lebih dan akan diselesaikan dengan perusahaan pemilih kendaraan. Hingga siang tadi sejumlah warga ikut membantu mengevakuasi air kemasan dalam truk Tronton untuk selanjutnya dilakukan evakuasi kendaraan. Sementara kecelakaan tunggal tersebut selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usap Adi Wihanda melaporkan.